So, 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 so So, 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 so Lalu sebenarnya apa yang mengawali Tika dan Aji sendiri untuk mengikuti pengajian dan berkeinginan untuk memperdalam ilmu agama? Dari, Alhamdulillah waktu itu sempat dari awal sih kita ikut, tapi pengajian itu sempat pakum beberapa lama ya, hampir setengah tahun lebih ya pakum Pasangan yang menikah pada 2009 ini pun menuturkan jika banyak sekali manfaat yang didapat Terlebih Tika dan Aji pun mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam hal karirnya di dunia entertainment Dan salah satu yang paling dirasakan keduanya adalah ketenangan batin dalam mencari rezeki Ya lebih tahu aja deh sebenarnya enggak, enggak apa ya, enggak semua hal dunia terus yang mesti kita kejar ya Jadi terus kalau dulu kan lebih kayak kalau misalnya punya harapan, punya mimpi, punya cita-cita, anuah harus nih gitu Terus kayaknya dibawa pusing, tapi setelah ikut beberapa ini kayak sesuatu tuh enggak selalu harus Lebih ikhlas, bisa lebih bikin kita apa ya, lebih bisa tenang gitu Tenang ngejalanin hidup, tenang ngejalanin semua hal lah